Intro Hamas hukum mati 6 warga Palestina karena kerja sama dengan Israel Intro Kelompok milisi Palestina yang menguasai jalur Gaza mengumumkan telah menjatuhkan hukuman mati kepada 6 warga Palestina Informan karena bekerja sama dengan Israel Seperti dilansir kantor berita AFE Jumat 29 Oktober, pengadilan militer milisi Palestina menyatakan telah menjatuhkan hukuman terhadap sejumlah informan Termasuk 6 hukuman mati, hukuman lain yang bervariasi antara hukuman penjara seumur hidup dan kerja paksa sementara dan 1 pembebasan Milisi Palestina telah mengambil pendekatan keras untuk para kolaborator dengan Israel yang telah menempatkan Gaza di bawah blokade sejak kelompok Islam itu mengambil alih kekuasaan pada 2007 Pada tahun 2018, pengadilan militer milisi Palestina menjatuhkan hukuman mati kepada 6 orang karena spionase termasuk seorang wanita Tahun sebelumnya, 3 orang yang dihukum dalam pembunuhan seorang komandan milisi Palestina digantung atau ditembak oleh regu tembak di depan umum Milisi Palestina mengatakan pada hari Kamis 28 Oktober waktu setempat bahwa kolaborator yang menyerahkan diri akan menghadapi persyaratan yang lebih lunak Dan mengatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan telah memenuhi semua prosedur hukum Hukum Palestina memerlukan persetujuan dari Presiden Otoritas Palestina untuk hukuman mati Tetapi milisi Palestina di Gaza telah melakukan sejumlah ekskusi mati tanpa izin dari Presiden Mahmud Abbas Kelompok H. Asasi di Gaza telah mendesak milisi Palestina untuk mengurangi penggunaan hukuman mati Awal bulan ini, Pusat H. Asasi Manusia Al-Mezan yang berbasis di Gaza menyerukan Moratorium Hukuman Mati dengan mengatakan sangat prihatin dengan gencarnya penjatuhan hukuman mati oleh pengadilan militer di daerah kantong itu Sebelumnya pada bulan Mei lalu milisi Palestina dan Israel terlibat dalam konflik mematikan selama 11 hari yang terburuk antara kedua belah pihak dalam beberapa tahun Dalam eskalasi berdarah itu menurut pihak berwenang setempat, serangan Israel di Gaza menewaskan setidaknya 260 warga Palestina termasuk para petempur milisi Palestina Adapun di Israel, tembakan roket dari wilayah Palestina menewaskan 13 orang termasuk seorang tentara Terima kasih telah menonton! Pemukim ilegal Israel curi alat panen buah zaitun milik warga Palestina Para pemukim Israel dilaporkan mencuri peralatan yang digunakan warga Palestina untuk memanen buah zaitun di kota Jalut, Nablus, Senin 25 Oktober Kepada kantor berita Palestina Walfa, Gazan Douglas yang mengawasi aktivitas pemukiman Israel di bagian utara tepi barat Mengatakan sekelompok pemukim menyelinap ke ladang pertanian Jalut dan mencuri peralatan yang digunakan untuk panen buah zaitun Para pemukim itu berasal dari pemukiman khusus Yahudi Ahiyah yang berada tidak jauh dari Jalut Menurut hukum internasional, pemukim Israel di wilayah Palestina adalah ilegal Al-Jazera menyebutkan sekitar 600.000 sampai 750 pemukim Israel tinggal di 250 lebih pemukiman ilegal di wilayah Palestina Pasukan Israel di wilayah pendudukan tidak memberikan akses kepada para petani Palestina untuk mendatangi ladang zaitun dengan alasan mereka tidak berkoordinasi dengan militer Israel Walfa melaporkan para pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga Palestina yang ingin memanen buah zaitun di Nablus Lebih dari 12 juta pohon zaitun ditanam di 45% area pertanian di tepi barat Ribuan keluarga Palestina bergantung pada hasil panen buah zaitun sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka Menurut kantor koordinator urusan kemanusiaan perserikatan bangsa-bangsa Industri minyak zaitun menopang kehidupan 100.000 keluarga lebih Mencapai seperampat dari pendapatan kotor sektor pertanian di wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel Tapi bagi warga Palestina, pohon zaitun lebih dari sekedar sumber penghasilan Pohon itu juga yang menghubungkan mereka dengan tanah mereka Mereka, pohon-pohon zaitun tidak seperti pohon-pohon lainnya Mereka simbol hubungan antara warga Palestina dan tanah mereka Kata lembaga swadaya masyarakat Miftah seperti dikutip Wafa Karena pohon itu tahan kekeringan dan tumbuh di bawah kondisi tanah yang buruk Mereka mewakili perlawanan dan ketegaran warga Palestina Kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina dan harta benda mereka kerap terjadi di tepi barat Namun pelaku jarang didakwa oleh pihak perwenang Israel Menurut organisasi HAM Israel BT. Salem Kekerasan yang dilakukan pemukim dan kadang warga sipil Israel lainnya terhadap warga Palestina Telah lama menjadi bagian dari kehidupan di bawah pendudukan di tepi barat Tindakan itu mulai dari memblokir jalan, melempari batu ke mobil dan rumah, menyerbu kampung dan lahan pertanian Membakar ladang dan rumpun pohon zaitun, merusak hasil panen hingga menyerang secara fisik Kadang sampai melempar koktel molotov atau menggunakan peluru tajam Kata BT. Salem dalam laman webnya Mengutip hasil laporan peninjuan kembali selama 10 tahun yang dilakukan organisasi HAM Yes Din dipublikasikan BT. Salem mengatakan sekitar 85 persen penyelidikan dalam kasus kekerasan dilakukan pemukim Israel berujung tanpa adanya tindakan Presentase laporan kepolisian yang dilayangkan warga Palestina Akhirnya berujung pada fonis bersalah hanya sebesar 1,9 persen Karena kesiasiaan upaya ini banyak warga Palestina akhirnya memilih tidak membuat aduan Kata BT. Salem Terima kasih telah menonton